Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere Dan kali ini tersendiri, mengenai episode keempatnya Spoiler ya, tentu aja Video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan Nah, jadi preview untuk episode keempat dari animenya Tokidoki aliasan itu sudah keluar ya Dimana dari preview yang telah dibagikan Kita bisa melihat kalau episode keempat nantinya, masa jika bakalan dicium sama si Alia Waduh, namun sebelum itu kita juga bakalan dilihatin dengan keadaan dari ruang osis yang terlihat sangat sepi dari sebelumnya Dimana hal itu karena baik Chisaki dan juga Yuki sedang mengurus hal lain yang membuat mereka tidak bisa hadir di ruangan osis Apalagi Alia yang harus sibuk dengan konflik kedua klub X School di Akademi Seire Nah, jadi kalau berdasarkan dari preview yang sudah dibagikan Kita akan melihat bagaimana Alia yang tidak mampu ya, mengambil kebijakan atas konflik klub X School nantinya Dimana ketidakmampuan Alia tersebut lah ya, membuat sang putri om Putin ini meneteskan air matanya Namun ya, berkat masa jika yang datang membantu, kini masalah tersebut akhirnya selesai dengan sangat cepat Ya, Sasuga Lorso yang satu ini Nah, disini juga kita dilihatin ya mengenai muka Alia yang masih mempertanyakan apa yang sedang masa jika lakukan Kenapa masa jika membantunya Dan Alia mulai merasa kalau ia tidak mungkin bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain Apalagi menjadi ketua osis kalau dirinya tidak bisa berbicara di depan orang banyak Namun sebelum menjawab semua pertanyaan itu, masa jika harus melaporkan terlebih dahulu nih Akhir dari kesepakatan kedua klub kepada ketua osis Tauya Dimana setelah menyampaikan semua inti dan akhir dari persoalan tersebut Masa jika dengan sadar diri akhirnya berniat bergabung ke dalam osis yang dipimpin oleh ketua osis Tauya Nah, mendengar hal tersebut Alia langsung kaget gitu kan, kejang-kejang dia Dan malah lebih mempertanyakan alasannya kepada masa jika saat pulang sekolah Dimana saat sedang mengantar Alia pulang, masa jika mengatakan kalau ia akan bergabung ke dalam osis dan mendukung Alia dari belakang Dimana masa jika dengan senang hati akan mewujudkan keinginannya dari si Alia untuk menjadi ketua osis yang baru Dan tentu aja ini berhubungan dengan masa lalunya si masa jika itu sendiri Dimana disini masa jika juga ingin menghadapi masa lalunya yang dulu itu tidak serius saat berada di dalam osis Dan itu membuat Alia merasa senang dan juga marah kepada si masa jika itu sendiri Dimana kemarahan Alia itu emang didasari oleh sikap sendirinya yang sudah mendara daging Nah, pada preview untuk episode keempat ini tuh juga Kita bisa melihat penampakan dari Yuki yang saat itu masih berstatus anak SMP Di Akademi Saire Dimana hal itu adalah penampakan dari kenangannya si masa jika kepada si Yuki Yang terus-terusan mengajak dirinya untuk join ke dalam osis bahkan dari zaman SMP dulu Namun malah selalu ditolak sama si masa jika Tapi sekarang masa jika malah masuk ke dalam osis hanya karena ingin mendukung Alia ke depannya Ditambah lagi, dia dan Alia akan melawan Yuki di tahun depan Ya, sesuatu yang ironi banget bagi si masa jika itu sendiri Tapi semua itu harus dihadapi sama si masa jika dan dikatakan kepada si Yuki itu sendiri Kalau dia akan berpihak kepada si Alia Sedangkan untuk Alia sendiri, dia mulai menceritakan mengenai apa yang ia katakan kepada si masa jika ya Seperti mencium pipinya, mengatakan kalau ia menyukai masa jika dalam bahasa Rusia Bahkan sampai meminta masa jika untuk terus mendukungnya Dalam pemilihan ketua osis nantinya Dimana hal itu, Alia ceritakan semuanya kepada si masya di rumah Yang membuat masya merasa sedikit sedih lah gitu kan Namun juga merasa bahagia Sedih karena masa jika adalah orang yang juga dia cintai Dan senang karena sebab Alia akhirnya punya seseorang yang bisa dia cintai Ya, disini dada masya tuh beneran besar gitu kan Eh, bukan maksudnya tuh hatinya tuh beneran besar dan lapang dada gitu kan Ya, hati masya itu bener-bener besar banget Dia bisa menerima kenyataan kalau orang yang dia sukai juga disukai oleh adik kesayangannya Ya, besar kemungkinan episode keempat kali ini itu sendiri akan ditutup dengan masuknya Masa jika ke dalam osis dan bertemu dengan si Chisaki Sang primadona akademi Syris Sekaligus dimulainya perang dingin dari si Alia terhadap Yuki Ya, bagi Yuki yang mengetahui kalau kakaknya masuk ke dalam osis karena si Alia Tentu aja Yuki yang seorang otaku berat punya ide untuk menjahili si Alia itu sendiri Di setiap kesempatan yang ada Dimana modus sebagai teman masa kecilnya Masa jika Masih membuat Alia merasa kalau Masa jika dan Yuki itu saling menyukai Dan tentu saja sejak saat itu Alia jadi mainannya si Yuki yang suka iseng terhadap calon kakak iparnya itu sendiri Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari preview untuk episode keempat nantinya Dimana kita bisa melihat Masa jika yang terus-terusan ditawari masuk ke dalam osis oleh ketua osis Tauya Masa jika yang menampilkan sisi kerennya di hadapan si Alia waktu menyelesaikan konflik antar klub Sampai pada sikap malu-malunya si Alia yang baru mengenal cinta dari si Masa jika Ya, walaupun disini jadi Masya tuh rada-rada sakit sih gitu kan Dengerin curhatannya dari si Alia mengenai orang yang dia sukai juga sih Dimana semua hal itu nantinya akan bisa kita lihat ya pada episode keempat dari animenya Tokidoki Aliasan yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 24 Juli 2024 Nontonnya dimana ya tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation Tempat nonton anime kesayangan kita semua Walaupun ya rada-rada premium sih Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini Dan jika ada yang salah aku minta maaf Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani